Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai semuanya, Sugeng Rauh Ketemu lagi bersama Baliomah TV Selama ini, Labuan Bajan Labuan Bajo selalu identik dengan wisata Bahari dan Taman Nasional Komodo Padahal, tak jauh dari Labuan Bajo juga ada banyak desa atau kampung adat yang bisa kamu kunjungi sembari belajar Tentang budaya dan adat istiadat setempat Penasaran ada di mana saja? Simak ulasan tentang 7 desa cantik 7 di sekitar Labuan Bajo yang wajib masuk ke dalam bucket list liburanmu di bawah ini Yuk 1. Waerebo Waerebo merupakan sebuah desa adat yang sudah diakui sebagai situs warisan budaya dunia oleh UNESCO Lokasinya berada di Kampung Satar Lenda, Kecamatan Satar Mese, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur Desa ini pun dijuluki sebagai desa di atas awan Karena posisinya yang berada di atas ketinggian 1200 meter di atas permukaan laut Terdapat 7 rumah adat M Baru Niang yang berbentuk kerucut dan dijadikan tempat tinggal warga setempat Kamu juga bisa menginap disini bersama mereka, nih Terima kasih Terima kasih Terima kasih 2. Kampung Adat Bena Kampung Adat Bena merupakan sebuah perkampungan megalitikum yang diperkirakan sudah ada sejak 1200 tahun lalu Lokasinya berada di sebuah bukit dan berlatar Gunung Ineri Atau tepatnya di Desa Bena, Kecamatan Aimere, Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur Masyarakat kampung ini tinggal di rumah-rumah tradisional yang terbuat dari material alam Mereka juga masih menjaga tradisi leluhur hingga sekarang melalui upacara atau ritual adat Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya 3. Kampung Adat Guru Sina Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Kampung Adat Guru Sina ini juga berada di Kabupaten Ngada, Tepatnya di Kecamatan Jerebu dan di Lereng Gunung Ineri Kampung ini diperkirakan sudah ada sejak 50 abad yang lalu Dihuni tiga suku, yaitu Kabi, Agoazi, Dan Adokai Ada sekitar 33 rumah adat yang terbuat dari bambu dan alang-alang di sini Rumah-rumah tersebut ditata berjajar dan berhadap-hadapan Pada 2018, sebanyak 27 rumah terbakar, tapi kini sudah dibangun lagi Kalau ke sini, kamu serasa kembali ke zaman dulu, deh Terima kasih telah menonton! 4. Kampung Adat Tololea Tak jauh dari kampung adat Guru Sina terdapat kampung adat Tololea Kampung ini juga memiliki rumah tradisional dengan bentuk yang unik dan terbuat dari kayu beratapkan ilalang Kampung ini pun masih mempertahankan tradisi leluhurnya Hal ini terlihat dari bangunan historis berupa kuburan batu tua lancip yang adag di tengah lapangan dan ngadu baga atau miniatur bangunan yang Dibangun untuk menghormati ngadu, bapak, dan baga ibu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! 5. Desa Wisata Liang Ndara Terletak kecamatan Beliling, Kabupaten Manggarai Barat Desa Liang Ndara ini dikenal karena keramahan warga dan juga pemandangannya yang indah Saat tiba di desa ini, kamu akan disambut oleh tetua adat serta diiringi tarian dan musik daerah Kamu juga akan disuguhi minuman tradisional pautua sebagai simbol kekeluargaan Menyaksikan tarian cici, mencoba permainan rungkuk alu dari bambu panjang yang diketuk sesuai irama Trekking menuju air terjun liang kantor, hingga belanja oleh-oleh anyaman dan kain tenun khas Manggarai Barat Terima kasih telah menonton! Nah, itu dia desa cantik tujuh di sekitar Labuan Bajo yang wajib masuk ke dalam bucket list liburanmu Cantik semuanya, bukan? Kalau ada kesempatan ke Labuan Bajo suatu hari nanti, kamu mau mengunjungi yang mana dulu? Jangan lupa subscribe dan share video ini ya Maturnuhun, parang Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh